jumpa lagi dengan saya kabrindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di depan saya ini ada sebuah kipas angin gantung nah rencananya ini mau saya coba perbaikin dan kayaknya sih baru pertama kali ini saya memperbaiki kipas model seperti ini ya yang ya kayak gini lah Nah untuk cara perbaikannya untuk metode dasarnya temen-temen perhatikan bagian atas ini nah biasanya kalau kipas angin seperti ini paling rentang di bagian sini kenapa ya namanya ini sumbunya ya jadi teman-teman bisa membukanya dulu untuk mengecek kondisi kabel-kabelnya ya sesimpel itu kah ya mungkin loh saya juga belum pernah mencoba memperbaikinya baru kali ini nah bautnya itu ada tiga kalau nggak salah ini coba kita buka dulu dan melakukan pengecekan siapa tahu memang benar keberuntungan berpihak kepada saya Oke ah Oh seperti ini kita cek kabelnya Hai benar sekali kabelnya terbakar di bagian sini coba temen-temen perhatikan eh ngobong-ngobong-ngobong-ngobong coba kita putus sekalian tas kita kupas kabel-kabel biru sama kabel hitam mudah-mudahan cuman putus kabelnya aja kalau memang cuman putus kabelnya kan tinggal di sambung gue kipasnya sudah mau nyala lagi aduh aduh kabelnya gabuk ditarik sedikit gitu apa namanya ya langsung meretel ya jadi temen-temen kalau ngupas kabel model seperti ini ya harus pelan-pelan ya nah kayak gitu yang sebelah sini juga ya pelan-pelan dikoncek kabelnya secara pelan-pelan nah ini yang warna hitam ini yang warna biru perlantulan juga eh eh sudah teruculi dan kita sambung nah oh 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 mudah-mudahan bisa hahaha penakmen bang yuk paling ya kayak gini yuk paling loh ini belum tentu jadi juga tapi ya mudah-mudahan cuman kabelnya aja yang putus jadi kita nggak repot-repot mengecek kondisi dalamnya ini enggak tak percepat ya videonya ya men pure apa adanya gitu aja lah eh 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 ini juga ya kita isolasi dirutin warna kabelnya atau bolak-balik nggak apa-apa orang ini ini AC jadi bolak-balik nggak apa-apa nah terus ini setelah di isolasi satu-satu baru di isolasi bareng-bareng biar tambah kuat ya eh 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 ya tambah kuat setelah itu kita pulangkan lagi ke posisi semula nah set sambari ngepresisiin posisinya lagi Oh no 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 ち superhero yang diếther karena sembari ngepas ngepasin posisinya Oke Di baut kembali Set Sampai kencang Durasi sudah menunjukkan 5 menitan Jadi saya ngerjain ini Tanpa di skip-skip Pure Oke Satu baut lagi Satu kabel lagi Oke Kita coba dulu Nyebaknya gini Oke Kemudian Ini tak cek pakai aku dulu Apakah ada tanda-tanda kehidupan Setelah tak sambung sekarang Ternyata belum Apa Oh udah Udah Nilainya Kumparanya Kecil banget ya Udah nih Oke udah Seharusnya ini udah nyala ya Tes terbuka Oke Kita akan Angkat Seperti ini Beneran Nyamplok Nah ini baru saya skip Saya cari gantungan dulu Untuk nyobain Nah seperti itu Tapi Tak gantung Tapi ini tak pegangin Soalnya yang buat gantung Kayaknya sih Apa ya Ya kurang pas ya Posisinya Gulik-gulik Ini sambil tak pegangin Kayak gini Sambil tak colokin ya Muter Yeay Kipasnya berputar Dah 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 Malah Ujel malah Jadi Kaskus nanti Jadi cuman Potos kabelnya Aja Yeay Saya kira Tadi tak cek Pake avu Nggak kena Ini Bosok Kali satunya Rewel Gampangan Oh jalan Berarti tadi Memang kumparanya Apa namanya Banyak sekali Jadi nilai restansinya Banyak Jadi harus dikali 100 ya Buat teman-teman Kalau ngerjain Mau jajal kumparan Atau gulungan Atau sepulnya Si kipas ini Dikali 100 ya Biar ketahuan Putus atau enggak Si sepul Atau kumparanya Yaudah Gitu aja Video kali ini Mengenai kipas Gantungnya Semoga bermanfaat Dan menghibur Teman-teman sekalian Jangan lupa untuk Di like Di subscribe Di share ke teman-teman kalian Dan wassalam Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.